Kita pembendita agak merasa baru awal merasa berpikir untuk statement anak iblis. Jadi selama 34 tahun kita hidup baru ini kita dengar khutbah bahwa Tuhan ternyata bisa juga dicap sebagai anak iblis. Seperti itu. Untuk ada pertanyaan yang dilemparkan bagaimana orang mau tahu orang istri atau suami anak Allah atau jangan-jangan pembendita selama ini anak iblis salah satu. Terima kasih. Jadi memang yang mengatakan anak iblis itu ya Alkitab ya. Tadi saya sudah berikan beberapa ayat lalu ini ada ayat lain yang ini 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat. Kalau kita lihat Alkitab kerja mahan lama. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat. Alkitab Indonesia sehari-hari. Bukan. Janganlah kita sepertikan yang menjadi anak iblis. Jadi memang istilah anak iblis itu memang ada. Kalau kita lihat juga ya di dalam kejadian. Pasal 3. Ini kan hanya ular ya yang muncul di kejadian 3 tuh ya. Goda Arang dan Hawa. Tapi kita tahu bahwa itu adalah iblis. Nah sekarang Tuhan Allah waktu mau menghukum ular atau iblis. Dia bilang begini. Aku, aku ini kan Tuhan. Akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau ini siapa? Iblis. Ular atau iblis ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Siapa? Hawa. Dan antara keturunanmu, keturunan siapa? Keturunan ular atau keturunan iblis. Ini keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya ini keturunan perempuan. Tapi yang keturunanmu ini adalah keturunan iblis. Itu ular. Secara fisik ular. Tapi kan kita juga tahu bahwa ini bukan ular. Ular ini. Ular yang telah dipakai iblis. Ya, maka sebenarnya ini adalah iblis. Keturunanmu berarti keturunan iblis. Pertanyaannya, siapa keturunan iblis? Apakah iblis bisa kawin dan punya anak? Kan iblis itu kan ex-malaikat. Jadi bisa kawin. Nah itu berarti keturunanmu, keturunan iblis itu ya anak-anak iblis tadi. Yang orang-orang tidak percaya itu. Ya, nah sekarang pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kita tahu ini orang ini anak-anak atau anak iblis? Tadi saya sudah bilang yang tadi Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti orang yang percaya Yesus, dia anak Allah. Masalahnya adalah, kalau kita ketemu orang di sana tanya, Karena percaya Yesus, percaya. Semua orang kita tanya, percaya Yesus, percaya. Tapi pertanyaan, percaya Yesus seperti apa? Apa tandanya seorang itu betul-betul kristal sejati? Itu harus diketahui. Maka kita perlu pengetahui. Atau tes. Tes pertama itu adalah, Apakah dia punya pengertian Injil yang benar? Nah, pengertian Injil yang benar itu bagaimana? Injil itu sederhana begini. Injil ini tidak bicara doktrin teritunggal apa segala lainnya. Tidak. Inti Injil itu begini. Pertama, kamu sadar tidak bahwa kamu ini orang berdosa, Yang dosa, betul-betul orang berdosa. Sadar. Ya. Kedua, kamu tahu tidak bahwa Tuhan Allah itu adil, Dan karena dia adil, maka dia akan lempar kamu orang berdosa masuk neraka. Kamu percaya? Percaya. Ketiga, kamu percaya tidak bahwa kamu tidak bisa selamat dari murka Tuhan Allah itu dengan cara apapun. Karena kamu mau berbuat baik, kamu mau berbuat salat, kamu mau puasa, kamu apapun, tidak bisa bikin apa-apa. Kamu mau buat baik bagaimanapun, kamu tetap masuk neraka. Kamu percaya itu? Tidak. Kamu rajin gereja tidak akan buat kamu masuk surga. Kamu rajin kasih persepuluhan tidak akan buat kamu masuk surga. Kamu bantu orang susah tidak akan bikin kamu masuk surga. Rajinmu. Rajinku yang sebenar tidak hapuskan dosa. Batu karam yang terakhir. Jadi berarti kamu tidak punya cara apapun untuk selamatkan dirimu. Kamu percaya itu? Percaya. Lalu, karena kamu tidak bisa selamat dengan cara apapun, maka Allah mengutus Yesus Kristus dalam dunia ini. Yesus Kristus adalah anak Allah atau Tuhan. Juru selamat. Kamu percaya? Percaya. Yesus datang dalam dunia ini untuk menebus kamu. Kamu percaya? Ya. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia mati karena dosa kamu. Ya. Waktu dia bangkit, kamu percaya dia mati? Ya. Kamu percaya dia bangkit? Ya. Sekarang. Waktu dia sudah mati dan dia sudah bangkit, sudah naik surga. Sekarang maukah kamu menerima dia sebagai juru? Mau. Akui dia sebagai juru selamat dalam hatimu? Ya. Kalau begitu. Dan kamu percaya bahwa waktu dia mati di atas kayu salib, dia sudah menebus semua dosamu? Atau berapa banyak dosa? Lahir tahun berapa? 1992. Rencana mati tahun berapa? Ini contoh ya. Matinya tahun 2050. Katakanlah baru hari ini percaya Yesus. Waktu saya tanya percaya Yesus, percaya Yesus. Maka Tuhan akan mengampuni dosanya. Dosanya mana? Ini kan 2022. Lahir tahun 1992. Dari tahun 1992 sampai 2022 dosa sudah banyak. Apakah Tuhan Yesus hapus dosanya? Ya. Hapus. Tapi bagaimana dengan dosa tahun 2025? Tuhan Yesus hapus atau tidak? Bagaimana hapus? Padahal dosanya belum ada. Memang dosa belum ada. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa dosa itu akan ada. Oke. Sekarang kita lihat ayat ini. Jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni berapa banyak dosa? Berapa banyak? Segala. Menyucikan kita dari berapa banyak kejahatan? Segala. Satu Yohanes dua. Anak-anak ini, hal ini kutuskan pada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika kita berbuat dosa, kita mempunyai pengantara yang adil pada Bapak, Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaan untuk berapa banyak dosa? Segala dosa. Yang disebut segala dosa itu Yaman. dosa dari tahun 92 sampai 2022 dan dosa 2022 sampai dosa. 2050. Mati. Yesus bayar semua? Yesus bayar semua sampai lunas? Lunas. Tahu dari mana lunas? Di atas kayu salib. Dia bilang, selesai. Sudah selesai berarti ngana pedosa dari tahun 92 sampai hari terakhir ngana mau masuk lubang kubur, dia hapus. Maka bisakah kamu masuk neraka? Bisa tidak? Kalau Tuhan Yesus lihat sekali salib bilang begini, hampir selesai. Ini berarti tetap akan masuk neraka. Atau Tuhan Yesus bilang, sebagian besar telah selesai. Maka kamu akan masuk neraka. Tapi dia bilang, sudah selesai. Mati beres. Kalau begitu, bisakah saya besok saya bisa berbuat dosa? Tapi apakah saya bisa masuk neraka karena dosa saya itu? Misalnya, besok tau-tau saya mencuri. Apakah saya akan masuk neraka? Pertanyaannya, dosa besok saya mencuri itu, Tuhan Yesus tebus apa tidak? Tebus juga. Berarti saya tidak akan masuk neraka dong kalau mencuri. Ya, kalau begitu kita mencuri saja. Kalau kamu berpikir begitu, itu tanda bahwa kamu masih anak iblis. Ya. Karena seorang anak Allah, dia bisa jatuh. Tapi dia akan menyesal. Kenapa jatuh? dia punya kerinduan itu adalah tangan. Ya. Nah, sekarang gini. Kalau kamu berhutang kepada saya 10 juta. Ya. Tidak bisa bayar sama sekali. Karena tidak bisa bayar, takut ketemu saya. Takut. Karena belum bayar. tapi tahu-tahu datang juru selamat. Datang juru selamat, ibu menjadi juru selamat bagi dia, bayar 9 juta. Masih takut? Utang 10 juta. Baru bayar 9 juta. Masih takut? Kenapa? Masih ada 1 juta. Tapi kalau ibu sudah bayar, lunas 10 juta. Takut? Sudah lunas. Tidak lagi. Sekarang, kalau ibu sudah tebus dia bayar 10 juta, waktu saya ketemu dia, bayar lagi. Ini kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Itu kan sudah penepusnya juru selamat. Dia kan sudah bayar. Kenapa saya tagi dia lagi? Nah, bukankah dosa kita sudah dibayar oleh juru selamat kita? Lalu mengapa Allah bisa menuntut bayaran dosa lagi dari kita? Tidak. Kalau begitu kita berdosa tidak akan dihukum. Roma 8 ayat 1 Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Amin? Tidak ada penghukuman. Kalau begitu kita berdosa-berdosa tidak dihukum. Tidak dihukum? Tidak. Tidak akan dihukum. Tapi dihajar. Wahyu pasal 3 Barang siapa kukasihi iya kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Apa bedanya hukum dengan hajar? Kalau hukum tidak bisa lagi karena hukuman kita sudah dipikul Kristus. Tapi kalau kamu belum bertobat maksimum Tuhan hajar kamu sampai bertobat. tapi tujuan hajar hajar itu tidak menghilangkan keselamatanmu. Karena keselamatanmu sudah dibahir oleh Kristus. Berarti apakah saya pasti masuk surga? Kita lihat janji Tuhan Yesus. Yohanes pasal 10 aku memberikan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tangan. Bapakku memberikan padaku lebih besar daripada apapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Sudara lihat orang percaya di tangan siapa? Di tangan Yesus. Lalu di tangan siapa lagi? Di tangan Bapak. Berarti kita orang percaya ada dua tangan besar yang pegang kita. Tangan Bapak tangan Yesus. Setan mana bisa rampas. Kalau begitu saya memang orang bergosah. Saya harus masuk neraka. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya dari cara apapun amal saleh apapun. Allah mengasihi saya kirim Yesus Kristus mati di atas kayu salib bayar seluruh hutang dosa saya walaupun saya dalam dunia ini saya rindu taat Tuhan tapi saya bisa jatuh tapi waktu saya jatuh dosa itu telah ditebus saya bisa dihajar Tuhan sampai saya bertobat dan apapun yang terjadi saya mati saya pasti masuk surga. Kalau kamu punya kepercayaan begitu sesungguhnya orang ini anak Allah. jadi jadi ciri anak Allah pertama dia ngerti inti izil ciri kedua apa? ciri kedua adalah waktu kamu percaya apa yang terjadi roh kudus diberikan Efesus 1 di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar kebenaran yaitu keselamatan dalam dia ketika kamu percaya dimetraikan dengan roh kudus waktu kamu percaya diberikan roh kudus kalau roh kudus ada namanya juga roh kudus dia akan melakukan namanya pengudusan begitu pengudusan dilakukan maka hidup kita akan melakukan namanya buha roh kasih sukacita damai sejahtera dan seterusnya berarti orang yang betul-betul anak Allah hidupnya itu makin lama makin baik dia naik bisa jatuh tapi dia naik lagi jatuh lagi dia naik lagi jatuh lagi tapi kalau ditarik grafik naik maka kalau kamu mengaku saya sudah beriman tapi hidupmu jahat terus makin lama makin buruk berarti kamu tidak seperti yang Yaakobus bilang iman tanpa perbuatan mati jangan-jangan kamu hanya mengaku di mulut bahwa kamu beriman tapi hidupmu tidak ada contohnya kalau begitu ciri kedua kita betul anak Tuhan kita bisa jatuh bangun tapi makin hari makin baik ya ada titik-titik dimana kita kita bisa jatuh ya tapi ingat tadi yang dibilang 1 Yohanes pasal 2 itu ya anak-anakku kamu jangan berbuat dosa ingat jangan tapi walaupun dibilang jangan kan masih bisa jatuh juga namun jika seorang berbuat dosa he love ya lalu kalau kita jatuh bagaimana apakah kita akan masuk neraka tidak ingat kita punya seorang pengantara pada Bapak dia Yesus Kristus dia penemayan untuk segala dosa kita dosa yang mana yang ini ya ayam bisa masuk jatuh ke air tapi ayam kena air dia pasti terbang keluar tapi kalau bebek kena air dia pasti menang menikmati kamu bebek atau ayam itu menentuk kamu anak Allah atau anak Iblis ya oke jadi cek begitu saja ya kalau anak Allah dua-dua lalu ingat juga kalau punya anak-anak dalam rumah tangga kita ini kan gereja protestan kan terima baptisan anak kan kalau gereja gereja karsemati kan tidak mau terima baptisan anak kita terima baptisan anak tapi karena kita ada baptisan anak ingat baptisan tidak menyelamatkan jangan pikir kita punya anak dibaptis pasti masuk surga tidak Judas Iscariot juga dibaptis tapi tidak masuk neraka ya jadi baptis tidak menyelamatkan menyelamatkan itu harus dari iman itulah sebabnya kenapa kita ada kelas katekisasi supaya anak-anak yang dibaptis waktu kecil mereka belum mengerti apa-apa itu diajar mengerti kebenaran mengerti tentang Tuhan lalu mereka tabisidi tahu tabisidi ya tabisidi itu momen mereka mengaku Yesus Tuhan supaya mereka diselamatkan nah peranan disini ada kalau orang baptis begitu ada di Bapak Rohani Mama Rohani untuk apa itu Bapak Mama Rohani itu itu Bapak Mama Rohani itu tugasnya itu beritakan Injil pada anak-anak pastikan bahwa anak-anak dia bertumbuh menjadi orang Kristen sejati jadi dia juga anak Allah kalau tidak ya dia jadi anak Iblis juga maka perlu diberitakan Injil sehingga akhirnya dia jadi anak Allah maka dia diselamatkan itulah keluarga Kristen yang sejati begitu ya jadi iman yang menyelamatkan bukan baptisan bukan ini apalagi orang tambah kalau tidak baptis selamat tidak selamat eh penjahat di samping Yesus itu Yesus bilang hari ini aku di fedaus kapan dia turun baptis kapan dia kategisasi kapan dia tabisidi tidak ada tapi dia selamat baptis selamat itu karena iman lalu yang lain bilang begini kalau dia saja tidak di baptis bisa selamat saya tidak usah di baptis eh beda dia tidak sempat di baptis kau tidak mau di baptis itu beda ya kan jadi kalau sempat di baptis harus mau ya tapi kalau tidak sempat ya sudah oke yayasan karyabakti esra soru atau disingkat kabes hadir sebagai wadah untuk memberitakan injil dan melayani secara holistik yayasan ini didirikan oleh pendeta esra afret soru di kota kupang nusa tenggara timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan injil serta setia kepada ajaran yang akitabiah dan melayani secara holistik dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan injil dan penyebaran ajaran yang akitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah terutama ke pelosok-pelosok serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan kristiani yang bersifat holistik berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Suru Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami khususnya melalui dukungan dana maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor bekening yang tersedia Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Suru melalui nomor berikut ini Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Suru